Intro Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandani Anda bersama saya, Muhammad Alman Khan daripada Sekolah Menengah St. Anthony Wilayah Persekutuan Labuan Pada kali ini, saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya, yaitu Alexander Nen Jofiana Nisha Nenya Nora Denisa Dewasa kini, isu perlombokan sampah amat dirisaukan sehingga ke peringkat global Hal ini menyebabkan pencebaran alam Tahukah Anda bahwa plastik mengambil masa 20 sehingga 500 tahun untuk diuraikan Konsep kami ialah menjimatkan ruang dan memudahkan pengguna dengan menggunakan bahan-bahan kita semula seperti kotak plastik, dan lain-lain Produk idea kami menggabungkan fungsi 3 dalam 1 yaitu kakasut, gerusi dan perletakan payu Situasi berikut menjelaskan bahwa pengguna mengalami masalah untuk mengatur kerudukan kasut dan kesusahan untuk memakai kasut Nama produk kami ialah multi-function chair yang menggunakan bahan-bahan kita semula seperti kotak yang digunakan untuk membuat kerusi Selain itu, kami juga menggunakan botol plastik yang berada di atas untuk menetakkan payung Seterusnya, kami juga membuat pocket mini daripada percah kain apron untuk ruang penyimpanan, stoking, atau bahan bacaan Di samping itu, kami juga menggunakan echo brick untuk mengukuhkan rangka kerusi bagi menampung berat Kami juga menggunakan kain apron sebagai pelapis span tempat duduk dan penyandar kerusi Berikut merupakan lakaran ceraian untuk bahagian-bahagian kerusi secara lebih terperinci Untuk mengukuhkan bahagian bawah kerusi echo brick digunakan untuk menampung berat Seterusnya, papan lapis sederhana tebal dan batang penyokong agar dapat menyokong kerusi supaya tidak mudah patah atau melentur Kepingan kotak-kotak polistrim dan juga span digunakan agar tempat duduk menjadi lebih anjal dan selesa untuk diduduk Kain lede dari apron digunakan untuk menutup dan mencantikan lagi permukaan kerusi di samping membuatkan lebih tahan lama Katara barang-barang berbagi sederhana Terima kasih telah menonton!